Halo teman-teman Kali ini gue Lagi kedatangan tamu nih Ini mobil Suzuki Splash Dia kerendam Dan kerendamnya itu lumayan parah Nih lihat Kalian bisa lihat sendiri Ini sedalam mana Dalam banget Ini sampai ke dalamnya Masuk semua Ini mudah-mudahan mesinnya tidak apa-apa Karena udah gue cek ecu Masih bagus lah Cuman kita bersihkan aja Kita kosongkan airnya Olinya kita buang Dan sekarang kita buka businya Langkah pertamanya kita buka busi Untuk Melihat Businya masih Oke Atau disini banyak-banyak air Kita lihat dari Dalam busi ini juga Semoga aja ini kuilnya Masih bagus ya Jadi gak perlu Diganti Dan semoga Semoga-semoga Semoga ini masih Dalam kondisi baik-baik aja Cuman masih ada genangan air Cuman tinggal kita keringkan aja Kita buka businya Businya dibuka Supaya Kita bisa lihat airnya Dan nanti kita bakal gemboskan Cuman ini saya Ngerjainnya jam 5 Ini sekarang jam 5 ya Jam 5 Lewat 30 Jadi ini pasti sampai malam Dan kita gak bakalan bisa Selesaikan malam ini Karena ini Cukup Repot nih Cukup Banyak yang harus kita buka Karena ini Rendamnya Dalam Jadi pasti banyak Yang perlu kita bongkar Hari ini Jadwalnya Cuman sampai Intek aja Besok Kita langsung hidupkan Ini mesinnya Cuman Disini Kadang-kadang Yang bakal rusak Itu biasanya Dinamo Dinamo Ampere Sama Dinamo Starter ya Kita gak tau Kalau AC nya Jadi Tunggu aja Untuk perkembangan Ini Jadi saya bikin Part 2 Nanti ya Karena ini gak bakalan selesai Hari ini Karena ini udah Mulai gelap Dan ini pasti sampai malam Oke Saatnya kita Buka Inteknya nih Inteknya kita buka Ini masih ada yang nyangkut nih Bentar Disini masih banyak air Di Dalam Inteknya ini Udah Masih banyak air Oke Kita Keluarin Inteknya Sama Ini Ini udah gabung Sama Throttle body ya Ini Ini adalah Kalau zaman dulu ini Karburator Tapi ini sekarang Udah jadi throttle body Jadi ngabung Sama intake disini Kita liat nih Ini air semua ini Air semua Ini bukan Bensin air Ini tempatnya Bensin Kenapa jadi air Gitu loh Oke Untuk sementara Karena ini udah malam Udah gelap nih Pasti pengerjaannya Sangat sulit Kalau malam-malam begini Jadi kita besok Lanjut lagi ya Oke Jangan lupa Jadi Tunggu Udah Terima kasih Terima kasih Terima kasih